hai hai oke guys balik lagi di channel ini oke di video kali ini saya ingin kesel untuk quest irama yang mengarah ke jalan suram kalian butuhin selesai quest ini kalau kalian mau buka nada ataupun mau buka domain ya karena perlu nada untuk puzzle di sumeru ini ya jadi kalian wajib saya selesaiin quest ini Oke untuk questnya kalian tinggal ikutin aja untuk ini masih gampang belum ada puzzle ya habis itu kalian tinggal ke arah bunganya aja arah bunga di depan itu diputerin bunganya ya Hai bunga diputerin aja sekali hai 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 kalau kelar kalian pakai alat musik kalian abis itu kalian ngomong lagi sama NPC nya ada gunnya kita skip aja oke selesai kalian ngomong sama NPC kalian bakal disuruh kesini ikutin aja questnya Hai di sini kalian tinggal malingin alat musik ya satu quest ini kalian bakal dapet satu nada ya jadi kalian butuh nyelesaikan tiga quest buat tempatin tiga nada hai hai oke habis itu kalian masuk aja kedalemnya dalam kepotnya gitu nah habis masuk itu kalian elemental site disitu ada tempat yang perlu kalian bersihin ya dari with ring itu kalian bersihin tempatnya Oke sebelum itu kalian maju dulu ke depan lihat ada pohon yang muter-muter itu ke arah situ di belakangnya itu ada portal ya belakangnya itu ada portal tapi kalian butuh nyanyiin dulu lagu baru portalnya bisa kebuka itu ya hai 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 Oke habis itu masuk aja ke dalam langsung Hai nah disini kalian lurus terus sampai ke paling pojok disitu ada dendrobranum ya ini ada musuh saya lawan dulu ini agak ngerebetin musuhnya oke ini ada dendrobranum tinggal kalian ambil dendrobranumnya fungsinya buat bersihin tempat kalian ya dari Western itu ya sekarang kalian tinggal bersihin aja tempatnya tapi cepet-cepet karena dendrobranum ini bisa ngilang ya jadi bersihnya cepet kalau nggak cepet ya kalian bakal balik bolak-balik dari portal kesini lagi ya jadi butuh cepet oke nggak nyampe ya habis nah oke kita bakal teleport dulu aja oke udah rival balik udah disitu lagi ini kalian tinggal panah-panahin aja ya bisa ya ini gampang nggak susah nah selesai sebentar ya ambil lagi oke selesai nah ini tinggal kalian lawan aja bosnya tunggu sekalian lawan oke selesai quest lagi oke ini kalian ke atas tempat tadi kalian ya ke atas ke pohon yang melingkar-lingkar itu ke atas karena perlu dicek pohonnya oke kita di teleport kesini ya kalau udah nyelesaikan dialog kita di teleport kesini ini bukan map ya jadi nggak tahu lokasinya di teleport kesini oke selesai kalian lawan musuh ambil itu ya ya yang disuruh instruksinya kalian ambil nah habis itu cari dua lagi untuk ini kalian kesini aja sini ada portal kalian tinggal pencet layer kalian seperti biasa langsung masuk aja nah itu tinggal ikutin tuh ya nah itu tinggal ikutin tuh ya ini ada musuh ini nggak usah kita lawan langsung aja ambil lendogranumnya kalian panah-panahin jam ini ya sampai pas kalau nggak pas seolah nggak bisa oke selesai itu ya kalian ikutin instruksinya kemana ini tempat yang tadi ya tempat yang ada jamur ini kalian ambil kanan jangan ambil kiri jamurnya heroin aja oke disini kalian punya alat musik lagi tadi ada musuh jadi nggak bisa oke selesai kalian tinggal masuk aja ke dalam ya langsung masuk nah ini kalian pencet dulu mekanismenya bakal muncul pilar transparan platform transparan tinggal kalian ikutin aja nah ambil udah tiga baru buka pintunya ya untuk keatasnya kalian pencet lagi ini nah kuncinya udah tiga tinggal kalian buka aja nih buat di dalam sini kita cuma berantem doang ya adegan saya skip ya berantem beberapa menit agak nyebelin musuhnya karena berailemen semua nih musuhnya oke questnya selesai kita lanjut lagi ke quest ini ya ini ya irama memelihara bibit lokasinya udah dikasih tau di questnya kalian tinggal ikutin aja biar tunas maksudnya ya nah nanti kalian tinggal intrek ya kayak tadi normalnya adegannya saya skip oke selesai ini kalian tinggal ikutin instruksinya aja abis itu kalian disuruh muter muter bunga lagi sekali lagi ya kalian puterinnya secara cepat semuanya berkaitan alat musik ya oke selesai nah kalian bakal disuruh kesini gak usah bingung nanya lokasi questnya karena di questnya udah dikasih tau jadi kalian nonton sambil ngejalanin quest ini ya ini cuma mainin alat musik pokoknya apapun yang terjadi puzzle lah tetep alat musik ini tinggal masuk aja ini telusurin aja goenya ya ini langsung turun ini kita naik perahu ya kalian terusurin aja goenya gak usah bingung karena gak ada puzzle abis itu kalian turun lagi ke goa paling dalam lagi disini kalian naik perahu aja karena kalo kalian gak naik perahu kalian diserang sama yang merah merah itu ya saya gak tau namanya apa pokoknya diserang sama itu udah damage nya lumayan sakit oke kita udah nyampe di ujung disini kita disuruh bersih bersih lagi seperti biasa ini banyaknya merah merah agak ribet ini tinggal kalian panah-panahin aja ya kalo gak dipanahin pake char stack bisa kalo gak salah sekaligus ini tinggal kalian ancurin aja yang yang kayak bunga merah tapi tinggi ya oke ini mendingin kita skip aja sampai lama oke ini mendingin kita skip aja setelah saya clear musuhnya ya kalian tinggal panah ini satu kali sesuai arahnya ya kalian bunuh dulu musuhnya musuhnya ngeribetin soalnya tinggal satu lagi oh udah ini tinggal kalian lawan mati lagi oke selesai ya tinggal masuk ke dalam pohonnya disini kita bakal teleport lagi ke dalam pohon ya oke ada yang kini saya skip aja nah kita udah di dalam pohonnya kalian tinggal ambil mekanisme disini ya tinggal diambil itu apa disitu doang saya lupa nah tinggal sentuh pintunya kebuka sebelumnya kalian sentuh kalian bakal lawan musuh dulu karena disitu banyak yang jagain musuhnya mana jamur semua lagi nah untuk ini kalian panah aja yang ada di atas ini buka segelnya dulu ya ini mainin dulu alat musiknya ini ada musuh kita lawan dulu aja oke selesai kalian tinggal bikin melodi lagi nah oke ini tinggal kalian panah udah dapet elektrogranum ada endogranum maksudnya ini tinggal kalian panah aja yang ada di atas ya untuk kalian panah sesuai urutannya sesuai urutannya ya sesuai urutannya tapi random juga bisa sih kayaknya ya oke tinggal kalian naik platformnya bakal naik nah untuk depan itu cuma berantem-berantem doang ada egane mungkin saya bakal skip aja karena kurang penting berantem-berantem disini ya oke lanjut lagi ya keirama mengungkap jejak hewan buas nah untuk ini questnya udah dikasih tau di lokasinya jadi gak usah bingung juga semuanya udah dikasih tau di lokasinya ini tinggal kalian intrek oke selesai oke masih sama seperti yang tadi puterin nah ininya ya puterin tanaman ya satu kali aja selesai Hai Oke lanjut lagi di sini kalian bakal diarahin ke sini enggak usah bingung juga lokasinya udah dikasih tahu cara kesininya juga udah dikasih tahu tinggal diikutin aja wes-nya nah kalian tinggal masuk aja ke goa nya jadi goa nya itu awalnya ditutup ya karena kalian main alat musik goa nya kebuka lanjut lagi kedepan ini kalian perlu hati-hati karena ini ya yang merah merah nimbak ini ya agak sakit soalnya demikian ini kalian hancurin bunga kayak rafflesia nya Hai Oke untuk ini ada batu ya kalian bisa lihat di depan itu ada batu cuma bisa diancurin pakai dendogranum Ayo kita juga lagi nyari yang merah-merah ya Nah ini tinggal kalian panah Hai lanjut lagi ke bawah hai 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 nah ini yang kedua Hai yang ketiga katanya di bawah Oke berarti yang ketiga itu ada di batu ini ya Nah untuk cara ngencurin batu ini kalian nggak bisa skill zongli maupun apapun dihancurin ya kalian butuh mekanismenya Ya udah mau amin lagunya ya ya buat udah mainin lagunya ya 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 Astaga ya hai oke kalau kalian udah ngelawan ya kalian hancurin bunga keraflexia nya di atas nah kelar ya Hai selesai Hai ini kalian tinggal ikutin instruksinya aja kayaknya kita bakal di teleport ke domain lagi ya Hai kayaknya hai oke langsung aja teleport oke benar kita di teleport ke domain lagi untuk ketiga kalinya nah untuk dalam kalian kesini dulu pencet alat musik kalian langsung aja selesain yang ini karena nggak ada orang lain di domain ini Hai 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 ini kayaknya eh pasnya nggak bisa COP ya kalau kesusahan nah ini tinggal turun aja ke bawah karena udah dibuka Hai nih kalian dulu Oke selesai kalian-kalian tinggal kalian ambil aja Oke kalau kalian udah perhatiin simbolnya kalian tinggal kesini aja masih lokasi yang sama kalian tinggal lihat dari tanda itu kalian mainin alat musik kalian hai 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 nah okeh dia bakal ngilang ya ya kalian tinggal naik trampolinnya aja di lompatin hai 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 nih kalian tinggal tag Hai habis itu ada puzzle lagi di belakang Hai ini depan maksudnya ya Hai ini kalian pukul tinggal terbang ke atas habis itu kalau nggak salah lawan-lawan lagi ya hai 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 Oh belum 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 Hai ini kalian dulu ambil lu ekran me ini kalian panah aja apapun yang nge-spawn kalian panah ya Hai panah sesuai dengan urutannya Hai Oke selesai Hai nah turun lagi pintunya udah bisa kalian buka pakai tiga segel Nah untuk ini cuma lawan musuh doang jadi ya saya nggak bakal masukin videonya Hai Oke selesai Oke guys jadi video sampai disini dulu dulu jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang suka Oke kita bakal ketemu di next video bye-bye Sampai ketemu di next video